Pantai Mandalika, Nusa Tenggara Barat 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 nanti investasi investasi sudah masuk ada 8 hotel yang dalam proses pembangunan dan akan dalam proses MOU juga kurang lebih ada 12 lagi dan kita harapkan dengan semakin banyaknya investasi yang masuk yang pertama akan menyerap tenaga kerja diperkirakan 58 ribu dibutuhkan tenaga kerja disini kemudian juga memberikan dampak kepada masyarakat masyarakat bisa bikin warung makan, restoran homestay, bisa berjualan handicraft, cendera mata yang itu saya kira dampaknya kan parisata ini dampaknya bisa kebawah dan sangat luas kalau melihat Bapak yang begitu optimis berarti target kunjungan Wisman tahun ini 15 juta bisa tercapai ya kita lihat karena Menteri Parisata kita ini Pak Arief Yahya itu memang sangat optimistik dan kelihatan sekali memang pertumbuhan parisata di Indonesia memang tertinggi di dunia saya lihat data itu 25,8% lebih tinggi dari data dunia hanya 7% iya betul sangat tinggi sekali di Indonesia kurang lebih 25% dan kalau kita lihat data lagi Pak yang mengembirakan Pak devisa dari para wisata tahun lalu 13,5 miliar dolar iya betul nomor 2 melampaui migas Pak iya betul dan kita harapkan nantinya di 2020 itu sudah melampaui ekspor CPO nomor 1 CPO kita betul ini akan ini akan ini akan menjadi sebuah motor penggerak ekonomi Indonesia dan yang paling kita senangi parisata ini bisa menetes sampai ke bawah efeknya efek ekonominya bisa menetes iya trickle down efeknya sampai menetes ke bawah ini yang kita kita harapkan ke sana jadi kita tidak tergantung lagi pada ekspor migas yang selama ini ya semuanya baik nanti ekspor migasnya jalan ekspor non-migasnya jalan ekspor industri-nya jalan parisata jalan ini akan keseimbangan itu akan menjadi sebuah kekuatan besar ekonomi Indonesia kita sekarang katakanlah bisa 15 juta Wisman yang ke sini Pak bandingkan dengan Thailand sudah 32 juta bisa Bapak optimis suatu saat dengan konsep kek pariwisata ini kita bisa melompokkan oleh sebab itu pembandingnya adalah pembandingnya adalah Thailand Malaysia mereka sudah kayak Thailand sudah 35 juta Malaysia terakhir sudah sampai 27, ya 28 juta kita yang memiliki tempat-tempat yang lebih indah produk-produk yang lebih baik kenapa tidak bisa kita harus optimis bisa tapi memang masih banyak yang harus kita perbaiki masih banyak yang harus kita benai itulah kecepatan kita dalam memutuskan di lapangan pentingnya problem-problem itu kita ketahui termasuk membangun infrastruktur untuk menunjang para wisata Pak iya karena ini harus terintegrasi infrastrukturnya misalnya airport-nya runway-nya harus panjangnya lebih dari 3 ribu supaya bisa diturunin oleh pesawat yang lebih besar yang lebih gede kemudian jalan menuju ke kawasan pariwisata harus baik masalah air harus disiapkan memang ini pekerjaan besar pekerjaan besar Pemirsa Anda baru saja menyaksikan Presiden Jokowi Dodo dalam spesial interview with Claudius Bukan sampai jumpa Terima kasih telah menonton